Kitab Nabi Yehezkel Di video pertama, kita diperkenalkan kepada Imam Yehezkel. Dia duduk di antara orang-orang buangan di Babel, dan dia diperhadapkan dengan kemuliaan yang mengagumkan dari hadirat Allah. Tapi itu semua tampak dihadapannya di Babel. Dan kemudian Yehezkel menemukan alasannya. Itu karena penyembahan berhala dan ketidakadilan di kalangan bangsa Israel, yang akhirnya mendorong Allah untuk meninggalkan baitnya sendiri. Meskipun ada harapan untuk masa depan, kitab ini terus mengembangkan pesan Yehezkel tentang penghakiman ilahi. Pertama-tama bagi bangsa Israel, dan kemudian bagi bangsa-bangsa lain di sekeliling Israel. Lalu sebuah momen kunci terjadi di pasal 33. Yehezkel menerima kabar bahwa pengepungan Babel atas Yerusalem telah berakhir, karena kota itu sudah rubuh dan bait suci sudah dihancurkan. Peringatan yang mengerikan yang disampaikan Yehezkel telah menjadi kenyataan. Pembuangan merupakan malapetaka paling mengerikan yang pernah menimpa bangsa Israel. Hal itu memunculkan pertanyaan tentang apakah Allah sudah menyerah dengan bangsa Israel. Tapi ingatlah di akhir pasal 11, Allah berjanji bahwa masih ada masa depan dibalik pembuangan bagi bangsa Israel. Dan kisah selanjutnya dari kitab ini dirancang untuk menggali pengelihatan Yehezkel tentang pengharapan. Pertama-tama bagi bangsa Israel, lalu bagi bangsa-bangsa, dan kemudian semua makhluk. Pengharapan bagi Israel muncul ketika Allah berjanji untuk membangkitkan Daud yang baru, seorang Raja Mesianik masa depan yang akan menjadi jenis pemimpin yang diputuhkan bangsa Israel, namun tidak pernah mereka miliki. Dan Israel baru yang akan berada di bawah kepemimpinan Raja Mesianik ini akan menjadi umat yang sudah diubahkan. Allah akan mengatasi inti dari masalah pemberontakan mereka dengan memberi mereka hati yang baru, seperti yang dijanjikan Musa di akhir kitab ulangan. Allah berkata bahwa dia akan mengganti hati mereka yang keras, dan mengirim rohnya ke dalam umatnya untuk memberi mereka hati baru yang lembut, yang mampu mengasihi dan menaati Allah mereka. Dan hal ini dikembangkan dalam pengelihatan aneh yang terjadi selanjutnya. Yehezkel melihat sebuah lembah besar yang dipenuhi tulang dan rangka manusia yang sudah kering. Dan Tuhan berkata kepadanya bahwa ini adalah sebuah gambaran, sebuah metafora yang melukiskan kondisi spiritual Israel. Jadi pemberontakan mereka terhadap Allah berakibat pada pembuangan dan kematian jasmani bagi banyak orang. Tapi itu juga sebuah kematian metaforis dari hubungan perjanjian mereka. Dan Allah mengatakan kepada Yehezkel bahwa rohnya akan datang untuk menghidupkan umatnya kembali. Lalu datanglah angin yang menyebabkan tulang-tulang itu berdiri, dan angin itu mengisi mereka dengan nafas kehidupan. Lalu tumbuh daging di atas tulang-tulang, dan tiba-tiba Yehezkel melihat manusia baru berdiri di hadapannya. Nah, pengelihatan ini mengingatkan kita akan kisah tentang penciptaan manusia di Kitab Kejadian Pasal 2, di mana Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan memberi nafas ilahi. Jadi pemberontakan Israel dan umat manusia menyebabkan kematian. Dan satu-satunya harapan adalah bahwa Allah akan melakukan tindakan penciptaan baru dan membentuk kembali manusia sedemikian rupa, sehingga mereka dapat benar-benar hidup dalam hubungan penuh kasih dengan Allah dan sesama. Dan setelah Allah akan menangani kejahatan yang ada di hati umatnya sendiri, beberapa pertanyaan masih belum terjawab seperti, bagaimana dengan kejahatan yang masih meraja lela di antara bangsa-bangsa? Dan bagaimana dengan masa depan tempat kediaman Allah di baik suci? Dan inilah isi dari dua bagian terakhir dari Kitab ini. Jadi pertama-tama kita lihat pasal 38 dan 39. Kedua pasal ini menjanjikan penaklukan terakhir Allah atas kejahatan di antara bangsa-bangsa yang dipersonifikasi sebagai seorang penguasa yang bernama Gog dari Tanah Magog. Nah, nama ini berasal dari silsilah kerajaan dan daratan kuno dari kejadian pasal 10, dan ini merujuk pada negara-negara kuat dari masa yang sangat lampau. Jadi, Yehezkel memilih nama Alkitab Biah yang kuno ini sebagai gambaran dari setiap dan semua kerajaan yang penuh kekerasan. Sehingga kita menemukan bahwa Gog bersekutu dengan tujuh negara yang berasal dari keempat penjuru mata angin. Itu jelas merupakan sebuah gambaran dari seluruh bangsa di dunia. Ini juga membantu kita memahami mengapa Yehezkel menggambarkan Gog dengan gambaran yang dia gunakan sebelumnya di dalam kitab ini untuk menggambarkan Raja Tirus dan Raja Mesir yang bernama Fir'aun. Bagi Yehezkel, Gog adalah gabungan semua orang paling kejam dalam Alkitab. Gog adalah model pemberontakan manusia melawan Allah. Kisah dasar dalam pasal-pasal ini adalah bahwa Gog menolak rencana Allah untuk memulihkan umatnya. Dan sama seperti Fir'aun dalam cerita keluaran, Gog datang untuk menghancurkan umat Allah. Tapi Tuhan menunjukkan keadilannya pada Gog. Dan itu terjadi dalam sebuah adegan yang membingungkan, yang secara harfiah tidak masuk akal jika kita membacanya secara berurutan. Karena pertama, Gog dan pasukannya ditimpa gempa bumi. Tapi kemudian mereka dilalap api dalam dua kesempatan yang berbeda. Kemudian setelah itu, Allah datang dan menyerang Gog dan tentaranya dilembah di mana mereka akan dikuburkan selama berbulan-bulan. Sangat jelas bahwa adegan-adegan ini penuh dengan simbol dan kiasan. Yehezkel telah mengeluarkan keseluruhan alat peragapuitisnya untuk menggambarkan bagaimana Allah bertekad untuk menaklukkan kejahatan manusia yang telah menghancurkan dunianya. Sehingga ia bisa membuka jalan bagi ciptaan yang baru. Maka begitu kejahatan akhirnya ditangani di antara bangsa-bangsa, bagian terakhir dari kitab ini menjelaskan bagaimana hadirat Allah suatu saat akan kembali kepada umatnya dan bait sucinya membawa pemulihan kosmis. Jadi Yehezkel pertama-tama mendapat penglihatan panjang tentang bait suci baru dan kota baru. Dia diberi pemandu wisata surgawi yang mengajaknya berkeliling di sekitar kompleks bait suci baru yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada bait suci Salomo. Ada altar baru, imam-imam baru, sistem penyembahan yang sama sekali baru. Dan setelah tur yang panjang ini, kereta kerajaan Allah yang penuh kemuliaan yang dilihatnya pada penglihatan pertama datang kembali dan memasuki bait suci baru. Nah, makna dari penglihatan tentang bait suci ini telah menjadi sumber perdebatan sejak dahulu kala. Beberapa pembaca Kristen dan Yahudi percaya bahwa penglihatan ini akan digenapi secara harfiah suatu hari nanti. Dan bahwa pasal-pasal ini menawarkan cetak biru yang sebenarnya dari bait suci baru yang akan dibangun saat Mesias datang kembali dan membawa kerajaan Allah. Tetapi banyak pembaca Yahudi dan Kristen lainnya berpikir bahwa penglihatan ini seperti semua penglihatan YSK lainnya penuh dengan simbol. Semuanya menggambarkan realitas hadirat Allah yang kembali kepada umatnya dalam kerajaan Mesianik namun tidak harus dalam bentuk bangunan yang sebenarnya. Apapun pandangan yang kita ambil, sangat penting bahwa Yahuskiel tidak pernah memanggil kota ini Yerusalem. Dan pasal 47 dan 48 menunjukkan mengapa. Yahuskiel melihat aliran kecil air yang mengalir keluar dari ambang pintu dan tangga bait suci lalu dengan cepat menjadi aliran sungai yang deras. Dan kemudian mengalir keluar dari bait suci dan dari kota ke padang pasir menuju salah satu tempat paling sepi di planet bumi yaitu lembah laut mati. Kemudian sungai itu meninggalkan jejak pepohonan dan kehidupan. Dan kemudian laut mati berubah menjadi laut yang hidup dan penuh dengan tanaman dan hewan. Semua gambaran ini berasal dari Taman Eden dalam kejadian pasal 1 dan 2. Dan kita melihat betapa kosmis pengelihatan Yahuskiel ini sebenarnya. Rencana Allah adalah selalu untuk memulihkan umat manusia dan semua makhluk kembali kepada hadiratnya yang memberi kehidupan. Jadi kitab ini diakhiri dengan nama kota Taman ini. Tuhan ada di sana. Maka pengelihatan Yahuskiel berakhir dengan harapan penuh akan masa depan yang baru. Manusia baru hidup di dunia baru yang digerakkan oleh roh Allah yang memberi hidup. Ini adalah dunia yang penuh dengan cinta dan keadilan Allah. Dan itulah isi kitab Yahuskiel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!